Gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu disini ada yang komentar ya terkait dengan aplikasi Xword oke Nah dari Neni Juliana ya 3868 Gak bisa bang tidak ada koneksi internet padahal bisa nih nonton Youtube juga lainnya Terus ada juga disini dari Andia Mohoy 4353 ya itu kenapa ya saya juga seperti itu Oke kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya yaitu bagaimana sih cara mengatasi Xword tidak ada jaringan seperti ini ya Nah seperti ini tidak ada jaringan silahkan periksa dan coba kembali Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like, share, share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Dan jika kalian masih bermasalah dengan Xwordnya kalian bisa tanya saya di Instagram di pojok kiri atas ya Nah jadinya disini di tips yang pertama yaitu jika nantinya di Xword kalian tulisannya tidak ada jaringan silahkan periksa dan coba kembali Jadi sebenarnya disini semuanya itu sama semua ya Ini masih ada trouble dari aplikasi Xwordnya ya Mungkin ini adalah maintenance dari aplikasi Xwordnya yang dimana maintenance ini terjadi karena ada perbaikan bug-bug yang ada di dalam aplikasi Xwordnya ini ya Oleh karena itu disini kalian itu bisa komplain ya Disini solusinya kalian tuh tinggal masuk ke Playstore Kemudian kalian tuh buka Xwordnya ya Disini kalian usahakan sudah mengupdate-nya ke versi terbaru Kemudian disini ada pilihan yaitu dukungan aplikasi Nah disini ada email dari developer atau pihak pengembang aplikasi Xword yaitu xwordlab.gmail.com Jadinya kalian itu bisa memberikan komplain ya kepada pihak developer atau pihak pengembangnya melalui email dari developer atau pengembang aplikasi Xwordnya Yaitu xwordlab.gmail.com Jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian tidak ada jaringan ke dalam email tersebut ya Agar nantinya masalah ini cepat terselesaikan ya Namun disini masalahnya ini pasti terselesaikan Cuma membutuhkan proses beberapa waktu untuk selesai dari maintenance ini ya Oke kalian itu bisa melakukan tips yang saya berikan tadi See you next time and bye